Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepanggula eropet terbaru lagi. Tetapi semoga videonya jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan event terbaru lainnya. Berita pertama itu, resmi event perisik gabung Totna Mospur. Totna Mospur, resmi menutangkan event perisik dan status bebas transfer dari Inter Milan. Perisik di kontrak Spurs hingga Juni 2024. Pemain berusia 33 tahun itu dilaporkan, akan mengatau gaji tahunan senilai lebih dari 4 juta pounds. Angka itu lebih tinggi dari nilai kontrak baru ditawarkan oleh Inter Milan. Sang pemain adalah salah satu terutama, manajer Antonio Conte. Real Inter pun kini terjadi di Tottenham. Tottenham memenangkan persaingan mengembangkan tantangan perisik, yang sempat dikabarkan mendekat ke Chelsea. Berita selanjutnya itu, PSG yang menjadikan Zinedine Zidane pelatih termahal. Nasir melalui Sopron China di PSG makin berada di ujung tanduk. Setelah menjadikan PSG melakukan pertemuan dan matahal pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Presiden PSG, Nasir Reclavi, memanfaatkan keberadaan Zidane yang sedang berada di Paris. Usai menyaksikan pertandingan final Liga Champions pada akhir pekan kemarin. Pertemuan antara Reclavi dan Zidane itu berlangsung kemarin. Namun pembicaraan itu belum mencapai kata akhir. Dan itu akan menjadikannya pelatih termahal di dunia. Dan itu akan menjadikannya pelatih termahal di dunia. Berita selanjutnya itu, tinggalkan Juventus, Jogja Cellini, gabung LA Galaxy. Jogja Cellini dikabarkan bahkan melanjutkan karirnya di MLS bersama LA Galaxy. Cellini ninggalkan Juventus sebagai legenda. Salah satu back terbaik dalam sejarah. Tak ada yang meragukan kesetiaan dari Cellini. Bahkan Juventus tak pernah memintanya untuk pergi. Namun sepertinya Cellini menyadari bahwa sudah waktunya dia hengkang. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Cellini bakal segera bergabung dengan LA Galaxy. Salah satu tim besar di MLS. Memang diberitakan kontrak, tapi transfer ini sudah jelas. Cellini sudah 37 tahun. Tapi, mengatakan TMS tidak begitu tinggi. Seharusnya dia bisa bermain di level top berapa tahun ke depan. Berita selanjutnya itu, PSG mundur Juventus di depan dapatkan Paolo Pogba. Ganang EMU Paolo Pogba diwartakan. Kemungkinan besar akan merapat ke Juventus pada transfer musim panas tahun ini. Pasal PSG dikabarkan mundur dari pemburuan sang pemain. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Pogba kemungkinan besar akan cabut dari EMU musim panas tahun ini. Karena sang pemain tak masuk ke dalam rencana calon diretor taktik yang baru di Luskampos. Dengan menurut PSG itu, berarti nyejangin seger bagi Juventus. Bahkan mereka diklaim telah majukan tawaran pada Pogba. Meski harga yang diberikan masih belum cocok. Berita selanjutnya itu, karena FFP, Barcelona terancam tak bisa daftarkan dua pemain baru. Barcelona bermesmikan ketatangan Andres Christensen dan Frank Casey. Tim tak dapat mendaftarkan pemain tersebut karena pembatasan financial fair play. Dikabarkan, Barcelona belum meresmikan dua pembaruan kontrak Sergio Roberto. Karena mereka tidak dalam posisi untuk mendaftarkan untuk pemain pelantaran pembatasan gaji atau salary cup. Hal ini sama seperti mesu dingin kemarin. Saat Ferran Torres baru bisa didaftarkan ketika MTT menerima pengotongan gaji. Dikabarkan, Saffa akan bertemu dengan John Laporta untuk membahas transfer pemain. Berita selanjutnya itu, Dibanderol 150 juta euro, Man City anteng dan siap keluarkan Rafael Leao dari AC Milan. Man City belum berhenti di perkulutan Ering Haaland. Sebelumnya ditegaskan oleh peninggi mereka, yaitu Kalun Al Mubarak. Kini mereka merekan teropong pada bintang AC Milan, yaitu Rafael Leao. Leao tangan naik daun di seri Italia. Seiring penampilan fantastisnya bersama AC Milan. Dengan membawa mereka keluar sebagai juara musim ini. Man City memberisikan Leao sebagai penerus Ryan Sterling. Ia diakini akan meninggalkan ETH Stadium di busa transfer musim panas tahun ini. Leao masih punya kontrak 3 tahun 2024. Rafael Leao punya kasus kelepasan yang cukup tinggi di AC Milan sebesar 150 juta euro. Namun tampaknya hal itu tak menjadi masalah bagi Man City. Berita selanjutnya yaitu, Kepala Batu, Eric Ten Hag tes Barcelona untuk transfer Franky De Jong. Eric Ten Hag agak menyerang untuk menentangkan Franky De Jong. Main jari baru EMI itu dilaporkan akan kembali melepaskan tawaran ke Barcelona dalam waktu dekat ini. Namun, baru-baru ini, De Jong secara terbuka menegaskan bahwa Leao mau pindah ke EMIU di musim panas ini. Namun hal ini tak membuat Ten Hag menyerah. Karena apa yang dikatakan De Jong ke media itu berbeda dengan apa yang dikatakan kepada Ten Hag. EMI didaporkan siap menawarkan 75 juta euro ke Barcelona. Mereka yakin baru-baru akan tergiur dengan tawaran mereka itu. Berita selanjutnya yaitu, Jalan terjalan menanti Lukaku untuk kembali ke Inter Milan. Romelu Lukaku yang kembali ke Inter Milan. Setelah menjadi musim yang mengecewakan di Chelsea. Meski begitu, pas ke pulangannya tak akan berjalan mudah. Media-media lokal telah melaporkan, Perwakian Inter bertemu dengan Sebastian Ledure selaku agen dari Lukaku. Lukaku disebut sebagai korban untuk memudahkan jalan kembali ke San Siro. Ia bersedia dipotong gajinya hingga 50%. Namun itu, tampil di jaminan semuanya akan berjalan lancar. Masalahnya, Inter tak punya uang untuk merekrutnya secara permanen. Untuk itu, Inter yang berhasil membeli pulang Lukaku dengan status pinjaman. Berita selanjutnya yaitu, Agen tiba di London, Julian Timber, jadi gabung main United. MU nampaknya akan mengecewakan transfer pertama mereka di musim pangas ini. Setan merah dilaporkan dan mengecewakan transfer Julian Timber dari Ajax. Waktu itu mengklaim bahwa MU memang sangat berminat untuk mengamatkan jasa Timber di musim pangas nanti. Agen Timber terlihat ada di London. Ia terpata masuk ke kantor main United yang ada di London. Sang agen sedang mengesahkan tahap akhir transfer Timber. Jadi sampai terleporkan, tak lama lagi akan berstatus sebagai pemain setel merah. MU kebanyakan sepakat di harga 50 juta euro. Berita selanjutnya yaitu, Winger Villarreal kirim kode sepenggantikan Saddlemane di Liverpool. Winger milik Villarreal, Arnaud Benjuma saat tersiat mengaku dirinya sepenggantikan Saddlemane di Liverpool. Pemain sebelanda ini secara belak-belakan. Mengaku dua dirinya tangan dibekati oleh Liverpool. Dan tertarik untuk menyebrang ke tim asal Merseyside itu. Pengakuan ini diungkapkan oleh Benjuma kepada media Belanda Zigo Sport. Hanya saja dirinya tangankan kontak apapun dengan Liverpool. Dan memilih menunggu hingga musim ini usai. Dan dikabarkan mani akan hengkang. Dan pengakuan Arnaud Benjuma, Liverpool bisa saja mencoba menghubungi Villarreal. Dan merealisasikan transfer ini.